Ikutan kita yuk ngeliat tiny house berukuran 5x5 yang dibangun di atas garasi yang fungsional ada dapur, kamar, kamar mandi, ruang keluarga dan berlokasi di tengah-tengah hutan Tiny house ini berlokasi di daerah Bandung, makanya kita harus nge-trip dulu keluar dari Jabodetabek untuk sampai ke sana Dan langsung aja yuk kita ketemu sama ownernya untuk kita tanya-tanyain Halo Kak Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Akhirnya nyampe juga disini Akhirnya kita kesini, kita udah lama loh pengen kesini Aku boleh tanya-tanya dulu gak sih Kak? Oh iya boleh, silahkan Ini sejarah terjadinya Marawah House tuh gimana sih? Jadi sebenernya ini awalnya itu dinamakannya Labo Demuri Nah Marawah House itu sendiri awalnya adalah tempat yang kita sediakan Awalnya untuk galeri, jadi difungsikan sebagai galeri atau tempat pameran Mungkin kalau untuk galeri gak selalu ada acara ya Akhirnya ya kita bikin penginapan kecil-kecilan aja gitu Jadi kalau keluarga dateng kita udah sediakan tempat dan juga kita fungsikan juga nih sebagai tempat kenapa gak kita jadiin Airbnb aja sekalian gitu Dengan desain yang cukup, yang unik, compact jadilah Marawah House ini kita fungsikan sebagai Airbnb gitu Atau tempat orang biasa staycation gitu, staycation selama di Bandung Untuk Marawah House ini tuh ada berapa unit sih Kak berarti? Oke, kalau saat ini di lokasi yang ini kita sudah ada 4 unit yang bisa kita sewakan gitu Jadi nanti kita akan jalan-jalan lihat unit-unitnya yang mana aja Mungkin kalau dari luar gak kelihatan unitnya yang mana Ini aku cuma ngeliat satu ini doang? Oh iya, satu ini yang paling deket saat ini yang ada di deket kita adalah unit yang terbaru yang kita punya Oke, yang lainnya dimana? Nanti di bawah Di bawah guys, di bawah? Oh ini tuh konturnya ke bawah gitu ya? Ke bawah lagi, nanti kita akan ke bawah Berarti kita lihat yang ini dulu kali ya? Oke, boleh, yuk Nah ini dia unit yang pertama kita lihat Ini namanya unit studio 2 Oke, ini konsepnya unik banget ya Kak ya? Konsepnya kayak gimana sih? Konsepnya itu ya expose bagian lembah menghadap ke sana Jadi view-nya memang ke sana gitu Konsepnya juga adalah minimalis gitu Compact Ukurannya berapa sih ini kalau boleh tahu? Ukuran, kurang lebih paling cuma 5x5 5x5? Iya Dengan berarti ini emang kayak satu ruang Satu ruang, jadi ini kalau disebut rumah yaudah ini rumah gitu Tapi ini ada yang unik sama ruang tidurnya Ini konsepnya kayak gimana sih kalau ada yang di atas ini Kak? Iya Tapi ada tangganya aku lihat Ini sih belum ada ya Jadi memang ini nantinya seperti mezanin gitu Jadi juga bisa tinggal tidur di atas Cuma saat ini belum kita fungsikan gitu Coba dulu duduk di sini tiduran Nah gitu, jadi bisa sambil nonton, istirahat, santai gitu Dan tetap ada privacy-nya juga Karena di sini ada Oh ada roller blind-nya Dikasih roller blind Oh iya Jadi tamu juga tetap nah gini Jadi memang gak ada pintu Tapi benar sih kalau misalnya mau ditutup, ditutup aja ya Iya betul Nah untuk dapurnya ini juga aku lihat simpel banget ya Konsepnya kayak gini serba terbuka semua ya Kak? Semua serba terbuka gitu Soalnya dengan fungsinya Iya dan kebutuhan tamu Iya ini juga depannya langsung ada jendela yang gede Dan bisa langsung dibuka ya? Betul Jadi udara itu semuanya Mengalir ya? Mengalir aja gitu Di belakang situ ada apa lagi? Ini kita sediain lemari Oh ini lemari? Aku pikir ini wall panel Ini lemari gitu Oke Jadi ya lemari kecil aja Simpel misalnya tamu ingin menyimpan pakaiannya Juga sudah ada storage-nya gitu Wow Tidak terlihat seperti lemari ya? Tidak terlihat seperti lemari Ini apa Kak? Ini tidak ada sih kayak cuman tempat penyimpanan Misalnya mau naruh sepatu atau apa Bisa juga di bawah sini Atau koper misalnya Kalau mau ke kamar mandi atau apa? Kamar mandi Kira-kira dimana kamar mandinya nih? Disini ada handle-nya nih Iya betul Jadi fungsinya sebagai cermin Juga sebagai kamar mandi Silahkan Maksudnya udah gak usah naruh cermin lagi Tidak perlu naruh cermin Udah ada Bahkan kadang tamu gak tahu kamar mandinya dimana Oh gitu Padahal di prank ya Kita nginep disini tapi kita di prank ya? Iya bener Jadi ada usaha buat mencari kamar mandinya Gila ya? Kita lihat kamar mandinya kayak gini Iya Kamar mandinya lucu banget Simple gitu ya konsepnya Kayak kamar mandi portable ya Kak? Iya bener Jadi simple aja Kamar mandi kering Di sebelah sini juga Toilet juga udah ada Nah Ada shower boxnya loh teman-teman Iya Seperti ini aja Wah Compact tapi emang yaudah sesuai kebutuhan ya? Sesuai kebutuhan aja Jadi gak perlu gede Gak perlu Karena kan perawatannya juga Gitu ya Dan tamu juga Rata-rata Mereka pengennya yang simple aja Yang penting semua lengkap dan bersih gitu Disini pun gak sih bisa ditaruh storage lagi? Betul Ini ada storage juga Kita simpan disini Jadi semua kebutuhan tamu Udah kita Taruh disini Gitu Tapi kalo kalian lihat ya teman-teman Ini tuh semuanya full kaca ya emang ya? Full kaca Ya betul Jadi memang expose Tapi ini emang nyaman banget sih kak disini Terus lasananya kan enak Kedem gitu ya Iya betul Jadi yang memang kita tonjolkan disini Ya Ini View-nya View-nya Nah berarti abis ini kita ke bawah sana kak? Boleh Kita jalan-jalan ke bawah Pakai list atau pakai apa? Kita biar sehat jadi kita jalan kaki ya Sekarang kita mau menurut yang tangga dulu Iya yuk 1 2 3 Ini 30 5 6 7 8 9 10 11 12 Oke Nah ini Oh ini juga Ini juga Ini namanya apa nih kak ini? Nah ini namanya unit pavilion Oh ini yang pavilion Iya kenapa disebut pavilion? Karena ini gak ada dapurnya Tapi kalo aku liat disini emang konsepnya sama sih dikelilingi sama kaca Iya Kaca semuanya Dan udaranya juga alami Dan emang expose view-nya ini ya Iya Kalo kita ngeliat kesini tuh yaudah Iya Ijo gitu pohon-pohon Jadi pas masuk tadi ini langsung ketemu sama satu meja makan Iya ini udah makan Meja santai juga Nah ini storage-nya udah kita siapin Ada disini Alat makannya juga udah ada di dalamnya Oh tapi gak bisa masak kalo disini Nah bedanya unit yang ini memang tamu gak bisa masak-masak gitu Biasanya tamu yang cuma sehari Cuma satu malam Yang cepet-cepet aja ya Cuma untuk singgah sebentar Sehingga istirahat aja Nah terus disini aku juga liat ini full cermin Cermin Iya Jadi cerminnya selalu multifungsi ya Multifungsi juga Selain cermin juga partisi ya berarti Betul Dan biar terkesan lebih luas aja gitu Iya bener-bener Kalo ini dibalik sini ada apa? Balik ini Nah ini dia Ini bank bednya Ini tempat tidurnya Hah? Oh Terus Masuknya gimana? Masuknya dari sini bisa dari sana bisa Jadi ada dua pintu Hotel-hotel kapsul gitu ya Oh Iya gak sih Kak? Betul Wow Tapi pernah ada ini gak sih? Ini aku pertanyaan iseng ya Kayak tamu yang Aduh kok sempit banget sih Kayak takut gitu Ada aja mungkin ya Tapi ya memang kita konsepnya segitu Kita compact ya adanya segini gitu Oke Tapi Jarang sih ada tamu Karena mereka Sebelumnya pasti udah kita jelasin dulu Udah lihat dulu ya Betul Kita jelasin dulu Ini adalah bank bed Kasurnya seperti ini Gitu Ini ada tangga stepnya juga Kalo buatnya di atas Gitu Oh berarti ini untuk dua orang ya? Untuk dua orang Bisa sambil ngobrol ya kak konsepnya ya? Betul Cuman atas bawah ya? Bisa sambil ngaca juga Halo udah tidur dulu Hahaha Oke Ini aku juga self-talk nih sama depanku Ini apa sih kak? Ya Karena dulu ini galeri Jadi ini bagian dari yang dulu kita Yang ada di galeri Jadi proyek-proyek yang dikerjakan oleh labung Wah menarik banget Ini atasnya juga aku ngeliat nih Cuman diginiin aja Di expose bener-bener ya? Jadi biar tetep adem juga Sepertinya tau Wah menarik banget sih konsepnya Aku baru pertama kali guys Ngeliat kayak gini gitu kan Kalo di sisi sana ada apa tuh kak? Sebenernya sama aja Nah Sisi sana Nih Oh Jadi ada dua pintu Oh gitu Iya Oke 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 Berarti dia ada dua sisi gitu Iya Bisa masuk lewat sini juga Betul Oh kalo ini Emang cuman cermin aja ya? Cermin Ini pintu Oh ini kayak padi yang di atas Iya Apa? Kamar mandi Iya betul Wow Padahal ini bener-bener compact ya Tapi kamar mandinya tuh masih nyaman banget loh ukurannya segini gitu kan Cukup kan? Cukup sih buat mandi Walaupun emang kalo nyalain shower harus ditutup dulu ya kak ya Iya Karena ini langsung kesini gitu kan Iya betul Tapi bener-bener compact aja gitu Clean, putih semua Simple ya Wah Nah di sebelahnya masih ada dua unit lainnya yang punya layout dan interior yang hampir mirip Punya luasan yang sama juga 5x5 Ini adalah unit pavilion yang berada di tengah diantara ketiga unit di bawah Layoutnya sama persis dengan unit pavilion yang pertama modelan kasurnya juga sama Nah kalo yang sebelahnya lagi ini unit tipe studio bedanya dia punya dapur Dan jadi kalo mau masak-masak bisa sih tapi ya masak simple aja kali ya Untuk kasurnya juga beda Pakainya double bed queen size Dan ga modelan bank bed kayak di unit sebelumnya Oh iya buat kalian yang pengen ngerasain staycation disini Cek deskripsi aja ya kita cantumin link airbnb nya Oke jadi ini apa sih kak? Nah kalo ini kita kantor Di sini udah ada kantor dan rumah Jadi ini udah mau masuk ke area hunian Loh kok tiba-tiba ada area hunian? Gini 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 jangan bingung dulu Di lahan seluas 1300 meter persegi ini yang dinamakan Labo de Mori Terdiri dari satu area kompon keluarga di area bawah dan di tengah Terus ada area kantor di tengah-tengahnya Dan kemudian bagian atasnya adalah unit-unit yang disewakan dan juga parkiran untuk mobil Labo de Mori itu apa sih? Nanti deh kita tanyain Mbak Nelly Owner dari studio arsitektur Labo Semuanya tuh lebih banyak area hijaunya ya daripada bangunannya ya? Iya betul Jadi bisa dibilang 70% nya area hijau Jadi bangunannya cuma paling 30% ya Aku mau lihat-lihat nih kak Ini kantor Labo Arsitekt Tapi emang dari awal berarti kantornya tuh ada di sini? Yang pertama kali ada di sini adalah rumah Bun Nelly sama kantor Kayak gini suasana kantornya Adem ya ngantor di sini ya Iya Kalo dibuka semua view nya ijo-ijo gitu Udah Enak ya kan nyari inspirasinya kalo di sini ya Kayaknya langsung dapet gitu inspirasi Makanya ketika ya pandemi Orang WFH ya kita udah biasa di rumah gitu Iya ya? Kerja dari rumah Terus kayak gini pula kan? Iya Kayak jauh dari orang-orang kan? Iya betul Tiap hari berarti ngantornya di sini ya kak ya? Ngantor di sini Ngantor di sini Ngantor di sini Apa rumah tinggalnya di sini Terus di atas untuk ada tamu-tamu Enak ya? Semuanya jadi satu ya? Betul Terus sekarang Jadi sekarang experience sebagai orang yang tinggal di bawah Oke Aku ada pertanyaan nih Kakak kan berarti tinggal di bawah sini? Tiap hari naik dong ke atas? Iya Jadi karena aksesnya cuma ini Tapi tadinya awalnya males gak sih kak? Ya bener-bener ya udah Kita tinggal di tempat kayak gini Jadi kita berasa tinggal di hutan Nah Kalau di sini berarti ada rumah ya? Ini udah masuk ke area tempat tinggal Wow Kita tadi bener-bener dari atas sana loh Nah Atas itu Atas itu Atasnya lagi Oke Udah ini ya rumah Ada berapa rumah berarti? Ini ada satu Dua Nanti di sebelah sana tiga Oh ini dua ini? Ini satu rumah nih Ini satu Oh Nih Ini rumah yang berbeda Ini sama ini Ini rumah yang berbeda Ini apaan mas Kat? Oh wow Ini bener-bener tinggal di tengah hutan ya kak? Iya betul Iya Iya kalau orang bilang tinggal di tengah hutan ya kayak gini Ya kayak gini kita udah biasa tinggal di hutannya ya Di sini Tapi definisi hutannya beda gitu loh Tapi bener-bener hutan gitu Di hutan Gini Suaranya Suaranya suara alam juga sih Iya gak ada suara motor di sini Wow Jadi kebayang ini mau nge-go-food tuh PR juga sih Dipenang kita mau jajan baso gak bisa Hahaha Ada solusinya loh kak harusnya tuh nanam sayur-sayuran gitu di sini Ya tadinya kita nanam sih disitu sayur organik Cuman belum aktifin lagi Oke Jadi kan yaudah kan nge-gojek males kan Iya Nge-go-food males maksudnya Tinggal diambil aja Ini kenapa datang ya namanya siapa nih kak? Ini namanya Ciba Ada beberapa kucing kak ada tadi aku lihat banyak banget kucing Ya di setiap sudut pasti Tapi emang kucing peliharaan Dibilang pelihara sih gak dipelihara-pelihara banget juga Oh gitu Jadi ya udah aja kayak gini Kalau kebawah situ boleh gak sih kak lihat? Cuma sampai sini aja Gak ada lagi sih udah Buntu Ini berarti rumah terpisah ya? Iya rumah terpisah Udah Ini luas juga loh sampai sini Ini tuh ada jalan lagi gak kak? Kebawah gak? Iya di bawah itu ya Tempat ini sih apa Tapi udah gak ada tangga lagi Udah gak ada Maksudnya kita aksesnya udah sampai sini aja Lahannya emang sampai sini aja? Sampai sini Aku pikir masih sampai bawah sih Udah cukup Luas banget lah ini aku penasaran berapa Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Kak Nelly ya tadi ya Ya Cuman Terima kasih Ma Nelly Udah menyediakan waktunya untuk kita tanya-tanya nih Jadi Kita kan tadi udah muter nih Ma Nelly Oh ya BTW Ma Nelly ini prinsipal arsiteknya dari Labo ya? Labo saya Oke Nah sekalian nih kita bahas dikit Tadi kan baru sekilas nih kita nyentuh Labo gitu kan Labo itu sendiri Berarti studio arsitek gitu ya Ma? Atau gimana? Iya Sebetulnya ini tempat ini kita sebut Labo de Mori Sebetulnya Labo itu laboratori Oh Laboratorium Jadi tempat-tempat kita berkarya lah ya Mori itu sebetulnya bahasa Jepangnya hutan Oke Jadi Lab yang ada di dalam hutan gitu sebetulnya Kalau boleh tahu luas lahannya total berapa? Luas lahannya ini 1.300 1.300 Ya 1.300 Dan kita sengaja menyisakan ruang terbuka hijaunya lebih banyak Kenapa tuh Mbak? Itu penasaran juga kok banyak banget ruang hijaunya kenapa tuh? Ya sebetulnya disini kawasan Bandung Utara ya Memang secara aturan kita tidak boleh membangun Ada batasan yang diperbolehkan dibangun Jadi sangat kecil luasannya lahan yang bisa kita bangun Kalau kurang lebih hanya 30% nya Terus kalau aku boleh nanya juga Mbak Ini kan kalau aku lihat dari Marawa House nya Dari rumahnya Mbak Anneli sendiri Dan beberapa rumah di bawah Emang semuanya didesainnya kan compact-compact dan terexpose aja Bahkan kantornya Mbak juga Ya udah kaca aja sekelilingnya gitu Boleh tahu nggak kenapa didesain seperti itu sih Mbak? Ya udah gini aja gitu Iya sebetulnya kita konsepnya walaupun ruang itu tidak dibatasi oleh dinding gitu ya Jadi itu extend, blend sama nature yang di dalam dan di luar Di luar kita serasa di dalam, di dalam kita serasa di luar gitu Oke Jadi nggak ada batasnya Dan memang dengan konsep bangunan yang kecil-kecil sebetulnya Dari pengundaraan tadi itu relatif bisa kita atur tetap nyaman gitu Berbeda dengan kalau kita punya bangunan yang besar, bulky Sehingga udara-udaranya pun crossingnya tidak bagus gitu Oh iya bener-bener, akan lebih ribet ya Mbak? Ya kalau transparan ini sih sebetulnya kita pengen pencahayaan alaminya itu bisa masuk lebih banyak gitu lah Oke oke wah komplit sekali Sejuk kan ini? Sejuk banget Mbak Terus ya kita udah nggak sabar ingin menikmati satu malam di sini Iya Oke siap-siap, lengkap banget ceritanya dari Mbak Nelly Terima kasih dan ya udah abis ini kita eksplor lagi Terima kasih Mbak Nelly Oke ya sama-sama